Intro Semangat pagi sahabat Hermina Berjumpa lagi dengan Enda Nur Hafidah Di acara podcast rumah sakit Hermina Dengan tema TBC Dan kebiasaan merokok part 2 Nah di part pertama Tadi kita sudah membahas Tentang apa sih itu TBC Nah kita lanjut lagi ya untuk part keduanya Disini Kita ada narasumber yaitu Dr. Yunita yang tadi sudah memperkenalkan diri Di part 1 ya dok Nah dok, kesibukan dokter nih saat ini Ngapain aja, terus bertugas Dimana Saat ini Untuk praktek Saya di Hermina saja Kemudian Untuk kegiatan sehari-hari Saya sebagai seorang dosen Di bagian pulmonologi dan kedokteran inspirasi Di Fakultas Kedokteran Universitas Syakwala Banda Aceh Banda Aceh dok, luar biasa Di Banda Aceh kebetulan kenapa ke sini Kebetulan keluarga saya baru misili Di sini otomatis saya Biasanya pulang pergi Menyesuaikan dengan jadwal mengajar Jadi kalau ada fase Dimana saya agak lebih Lampang ya Saya praktek disini Makanya cuma satu Selain jadi dokter spesialis Ternyata dokter juga Mengajar ya dok Di sini kan tadi dokter bilang Bekerjanya di Maaf di Hermina Depok aja nih Kenapa memilih Hermina nih dok Kenapa memilih Hermina Dari sekian banyak Satu yang sifatnya pribadi Artinya lebih dekat ya Dengan rumah ya dok Yang kedua saya melihat Hermina merupakan rumah sakit Yang sangat-sangat berkembang Dan baik ya Dengan banyak sekali cabang Dan memfasilitasi Banyak dokter spesialis Maupun subspesialis Sehingga saya berkesimpulan Bahwa rumah sakit ini Merupakan rumah sakit Yang bisa Nantinya Bisa bekerja Sebagai seorang tim Sebagai tim gitu ya Tidak hanya Per individu Jadi Karena kebetulan Secara pribadi Saya lebih senang bekerja Sebagai tim Jadi Kita Tidak bisa bekerja sendiri ya Jadi mungkin Kita membutuhkan Konsultasi dari beberapa Bagian lain yang terkait Dan saya pikir Hermina merupakan Rumah sakit yang Lengkap Dalam hal itu Baik dari segi SDM-nya Maupun dari Peralatan Oh ya Baik dokter Berarti memang Karena Hermina juga Udah grup dok Berada dimana-mana juga Jadi Sekarang tuh Hermina gak hanya Ibu dan anak juga dok Umum Ada spesialis paru Dan lainnya Untuk Kejala sendiri nih dok Kita kembali lagi Ke tema kita Di TBC tadi Kejala TBC itu Apa sih dok Terus bedanya apa sih Sama pasien yang Batuk-batuk biasa Gitu dok Gejalanya adalah Terutama yang menyerang Saluran nafas ya Jadi secara umum Kita bagi atas dua Jadi Gejala paru Dan gejala yang Saya sampai Kata suruh tubuh ya Kalau yang gejala paru Itu batuk Batuk memang Batuk Lebih dari Dua minggu Dua minggu Bisa disertai Dengan batuk darah Tapi tidak selalu Tidak selalu Kemudian bisa juga Ada keluhan Nyari dada Keluhan Sesak nafas Tapi itu Tergantung sekali Dari kerusakan parunya Biasanya Kalau tidak terlalu luas ya Kerusakan yang di paru Maka keluhan batuk darah Ataupun Nyari dada Itu mungkin Atau sesak nafas Itu mungkin tidak menonjol Tapi gejala batuknya ada Nah dan gejala ini Disertai dengan Keluhan yang lain Misalnya Demam Demamnya tidak tinggi Sumeng-sumeng ya Kalau kata orang Jawa Yang tidak terlalu tinggi Terutama sore hari Kemudian ada Penurunan napsu makan Penurunan berat badan Kemudian ada Keringat malam Jadi pasien itu Walaupun sudah di ruang Yang ber AC atau dingin Tetap keringatan Tetap keringatan Kadang-kadang pasien Perlu mengganti bajunya Beberapa kali Karena basah Oleh keringat Jadi kan banyak tuh Wah keringatan terus Paru-paru basah nih Itu sudah masuk mungkin Nah sebenarnya Istilah paru-paru basah Itu tidak kita kenal Di dunia medis ya Mungkin bisa merujuk Kepada gambaran TB Seperti itu Atau evusi peliura Jadi kalau evusi peliura Yang dikatakan bahwa Ini parunya ada cairan Sebenarnya bukan di paru Tapi di ruang Antar pelapis paru Jadi pelapis paru Itu ada dua Satu yang menempel ke paru Satu yang menempel ke dinding dada Nah disitu bisa berisikan cairan Nah penyebabnya bisa oleh Karena salah satunya oleh Karena TBC Jadi jangan menyimpulkan sendiri ya Lebih baik periksakan ke arinya Apalagi kalau batuknya Sudah lebih dari dua minggu ya dok Jadi itu penurunan berat badan Juga mempengaruhi ya dok ya Iya jadi merupakan salah satu Walaupun jalan tidak khas ya Tapi harus kita waspadai Bahwa ada batuk gitu ya Kemudian disertai dengan gejala-gejala sistemik Yang saya sebutkan tadi Maka harus segera memeriksakan diri Seringkali pasien tidak sadar Apa namanya berat badan itu Itu dengan alasannya diet Batuk biasa Batuk biasa Atau perokok terutama Perokok itu kan kalau pagi-pagi Memang dia berdaha gitu ya Tapi makanya pada pasien TB yang perokok Atau riwayat merokok Biasanya memang agak terdeteksi lama Artinya konsekuensinya adalah Kerusakan parunya sudah sangat luas Tau-tau pas ke dokter ke rumah sakit Jadi jarang juga tuh yang memeriksakan Kalau batuknya masih dua minggu Datang itu kalau sudah parah Jadi sudah batuk darah Atau di asesan nafas Bisa oleh karena ada cairan tadi Atau oleh karena parunya bocor ya Premotorak Nah itu baru Jadi periksakan lah ya dok ya Kalau memang sudah ada batuk Sedini mungkin Apalagi karena mengingat negara kita ya Artinya pasien TB itu kan ada di mana-mana Nah seperti saya katakan tadi Masih belum banyak yang terdata Yang terdianosis Artinya risiko kita untuk tertular juga besar Juga besar betul Karena masih banyak seliwunan ya dok yang Jadi harus segera memeriksakan Kalau memang batuknya itu Sudah lebih dari dua minggu Sudah diobatin ya Mungkin dengan obat batuk bebas yang dijual Tapi tidak ada perbaikan Nah itu harus segera diperiksakan Baik Nah kalau pasien yang sudah terjangkit TBC sendiri Itu apakah bisa sembuh total Dan berapa lama sih dok pengobatannya Untuk TBC sendiri itu dikatakan bisa sembuh ya Artinya pasien bisa sehat kembali Dengan pengobatan minimal 6 bulan Minimal 6 bulan Jadi memang minum obat yang dilakukan setiap hari Tapi itu harus konsisten ya dok? Iya harus karena Salah satu sifat dari kuman TBC ini adalah Dia mampu bersembunyi ya Bersembunyi di saat salimun kita Sehingga betul-betul obat yang kita berikan itu Memastikan kuman-kuman itu bisa kita bunuh semua Jadi memang berkelanjutan itu ya dok? Nah yang sering sekali terjadi adalah Pasien itu sudah didiagnosis ya Kemudian kita berikan pengobatan Tapi setelah diobati 2 minggu, 1 bulan Sudah merasa enak Akhirnya memutuskan sendiri untuk berhenti Terlalu ini tidak boleh Karena aduh ngapain ini minum obat Kok sampai 6 bulan ini sudah sehat lagi Sudah mau makan Batuk darah sudah tidak ada Ya kan berat badannya sudah naik Jadi ah stop aja Nah padahal itu merupakan satu tindakan yang salah Karena pengobatan itu harus minimal 6 bulan Dan harus nanti berhentinya juga harus dengan Di persetujuan ya Diperiksa dulu oleh dokter Dan memutuskan bahwa ini pasien sudah berhenti Untuk minum obat dan sudah dinyatakan sembuh Dinyatakan sembuh Berarti memang pengobatan itu harus bertahap ya dok ya Sampai 6 bulan Jangan sampai mengambil keputusan sendiri sudah enak Terus minum obat lagi Baik Dok Bahasan kita masih ada lagi Tapi kita lanjut ke part selanjutnya Kita akan ketemu lagi di part 3 Sampai jumpa